hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada malam hari ini kita mau membuat percobaan ini ada tanaman adenium kita yang baru kita bongkar kebetulan akarnya memanjang teman-teman jadi kita mau tunjukkan gimana supaya akarnya nanti bisa kuat memanjang ke bawah tidak ke samping belok sana belok sini dia lurus ke bawah jadi langsung kita bikin percobaan ya teman-teman oke pertama-tama ini kita siapkan kawat listrik ya kawat bekas listrik jadi mudah di bengkok-bengkok kan Hai selanjutnya kawat ini langsung kita lilitkan di bagian atas Oh ya kira-kira seperti ini nah langsung kita puntirkan ke bagian batangnya diulirkan begitu Hai nah terus Hai seterusnya sampai ke di bawah Hai supaya tujuannya supaya akar ini tetap berada di jalurnya artinya dia tidak membelok ke kanan ke kiri atau melepar ke samping Oh iya kira-kira seperti ini Hai Oke kira-kira seperti ini teman-teman jadi akarnya akan memanjang ke bawah nah seperti ini dia nanti panjang jadi teman-teman Oke selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ini kita gunakan pipa 2 inch pipa paralon ya 2 inch yang bawahnya bagian bawahnya kita potong miring kita potong miring sedangkan bagian atasnya kita potong rata Nah terus kita siapkan toples transparan yang sudah dilubangi bawahnya supaya air lancar mengalir dan selanjutnya kita siapkan tanah hitam yang sudah dicampur dengan sekam padi sekampadi yang udah dibakar teman-teman ya Nah ini udah dibasahin jadi nanti tanaman tidak perlu disiram ya teman-temannya Nah kita langsung saja kita masukkan ke dalam paralon tanaman yang sudah kita siapkan tadi Nah jadi ujungnya itu pas di ujung paralon jadi nanti lihat kalau dipotong miring ini di akar bebas keluar ke bawah kalau dia dipotong rata mungkin akar akan akan terhambat di potongan itu Nah jadi ini toples yang sudah kita siapkan tadi Nah kita masukkan saja seperti ini Hai ke baru selanjutnya kita masukkan Hai sekampadi dengan campuran tanah tadi tempuran tanah hitam yang sudah kita basahi jadi sudah lembab jadi penting diingat teman-teman ini nanti tidak perlu disiram teman-teman ya Hai setinggal masukkan ya seperti itu Hai nah yang diatas paralon juga kita isi sampai dia penuh ke bawah hai 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 jadi tujuan paralon ini adalah untuk menahan supaya akar ini tetap berdiri tegak Hai jadi nantinya setelah akan benar-benar kuat kita akan mendapatkan Hai tanaman adenium yang berakar panjang Hai setelah itu nanti kita letakkan di pot Hai setelah beberapa bulan Hai mulai kita bisa menikmati akar yang panjang ini degradan tond liked hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Nanti akan kita update Di video berikutnya Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton